Terima kasih telah menonton 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 Ternyata Ternyata Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Jadi disini 17 lewat Jadi pos 2 itu Di pos 2 ini masih realistis Monyet menonton Jadi Jadi Jujur saja Tapi Sekitar Ini Saya tidak melihat Untuk Dan 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 Saya lagi minum Saya lagi minum Di sini Di sini ternyata 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 Setelah pos 3 Ternyata itu kita akan disuguhi oleh tanjakan-tanjakan bebatuan yang luar biasa. Dan Alhamdulillah, kebetulan kami bertemu dua pendaki yang tidak turun. Jadi mungkin mereka dari atas, dan kebetulan ketemu dengan kami dari jalur pos 3 menuju pos 4 itu, dan mereka cuma berdua. Menurut aku, tentel banget nih mereka. Mendaki berdua, karena biasanya kan ada aturan bahwa minimal mendaki bertiga, tapi mereka cuma berdua. Kentel, ini rombongan kental. Di situ kami sempat bertegur sapa, sempat ngobrol-ngobrol dikit, tapi ya sekedar basah basi lah. Tidak ada obrolan yang terlalu penting. Hanya basah basi, sesama pendaki, apa kabar? Dari mana? Hanya seperti itu. Di tengah perjalanan, kita lanjut lagi. Di tengah perjalanan menuju pos 4, karena tadi aku ngerasa badanku berat dan priski, ngerasa badannya panas dan berat setelah melihat mata merah itu tadi. Dan si Ari pun sudah mulai lelah juga. Di sini kami banyak mengeluh. Sering mengeluh dan, apa ya, aku itu sering keram. Jadi kaki itu kayak, nggak punya kaki lagi. Sering keram, sampai akhirnya apa? Sebentar-bentar istirahat. Sebentar-bentar break. Dan dalam perjalanan itu, dalam istirahat-istirahat kecil kami itu, ya namanya malam ya. Namanya malam di tengah hutan. Kami itu mulai mendengar suara-suara aneh. Gue, Priski, Arief, kami disambut oleh suara-suara yang kami sendiri mengetahui. Apa sejatinya suara ini? Kemudian, lalu kami lanjutkan lagi perjalanan, walaupun dengan pelan-pelan, pelan, step by step, kami lanjutkan perjalanan. Sekitar jam 7 lewat 18 menit, kalau nggak salah, waktu itu aku lihat di Arloji. Kita senang banget. Itu kita udah hampir sampai pos 4. Kita senang banget. Karena apa? Ada pendaki lain. Ada pendaki lain yang lagi pada masa di pos 4. Jadi udah kelihatan. Tidak kelihatan. Dari kurang lebih jarak 100 meter, kami melihat ada pendaki yang sedang masak. Dan pendaki itu, menurut pengakuan mereka, mereka berasal dari Jakarta. dan ternyata mereka kelelahan yang akhirnya memutuskan untuk ngecam di pos 4. Karena melihat ada mereka, Alhamdulillah, kami istirahat sebentar di sana, ngobrol-ngobrol santai, saling sapa, saling soan, jelaturami, ya inilah etika kami para pendaki. Di pos 4 itu, karena melihat ada pendaki dari Jakarta ini, akhirnya kita pun istirahat segini, jangan lupa sempatin tersebat dulu lah ya. Ngobrol-ngobrol santai dengan mereka. Bercengkrama. Tapi tidak terlalu lama kok. Yang penting kita hanya istirahat sebentar. Sampai sekitar jam 19 lewat 30 menit, setengah delapan malam, kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Sekitar jam 19 30 menit, ya, setengah delapan malam, kita putuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 5. Dengan kondisi yang sama. Dengan kondisi yang sama seperti perjalanan dari pos 3 ke pos 4. Perasaan gak enak, badan mulai lelah. gue yang dari melihat mata itu mulai kaki keram, badan berat, dan gitu juga priski, pundaknya panas, kita lanjutin perjalanan. Kenapa? Gue mikirnya waktu itu gue harus nyampe puncah, gue harus nyampe puncah. Apapun itu. Dan gue yakin sama teman-teman gue. Cuma yang jadi perkara di sini kami belum ada saling bercerita apa yang kami alami. Kami hanya diperlihatkan oleh perubahan-perubahan fisik. Tapi masih wajar. Kenapa? Kami anggap, dan aku melihat teman-temanku, ya gue pikir capek aja ini. Cuma capek. Gak ada gangguan, gangguan gue. Tidak ada gangguan-gangguan yang horor. Itu kami pendam. Semuanya kami pendam dan kami simpan. Perjalanan dari pos 4 ke pos 5 itu sama seperti perjalanan kami dari pos 3 ke pos 4. Melelahkan kondisi badan yang gak enak dengan efek dari gangguan-gangguan yang tadi. Tapi itu terus kami jalan. Berjalan, 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 berjalan tanpa kami sadari jam 20.16 jam 8 malam lewat itu kami sampai di pos 6. Kami gak merasa sampai pos 5. Kami tidak merasa melewati pos 5. Kenapa? Harusnya kan pos 4, pos 5 kami harusnya istirahat dan baru 4, 5 kami melanjutkan ke pos 6. Tapi ini kami tidak melihat itu. Parang kami merasa betul-betul lelah. Ada apa ya? Jangga? Iya. Tapi disini kami ada senang. Karena apa? Dengan perjalanan ini kok kita sampai pos 6. di pos 6 kita ngobrol-ngobrol dikit makan dan minum. Tapi kita gak mendirikan tenda hari itu ya. Kita cuma makan dan minum keadanya yang ada di tas-tas kami. sekitar 15 menit sampai sampai akhirnya sekitar jam setengah sembilan malam tiba-tiba kabut tebal turun. Itu seperti kabut payung itu. Kabut payung itu turun dan itu sangat tebal. Datang menyelimuti dan gue pun langsung ngajak si Prisky dan Arief untuk siap-siap lagi. Siap-siap apa? Siap-siap nanti itu kan perjalanan. Tapi sebelum mulai lanjut perjalanan gue nyalain ya senter. Gue nyalain lagi headlam gue. Lihat keadaan sekitar. Karena gini loh dengan kabut yang tebal ini senter gue tuh gak bisa nembus terlalu jauh. Jarak pandang kami itu ini sedikit. Tapi masih terlihat. Karena apa? Cahaya ini tadi memang yang keluar. Gue lihat-lihat keadaan sekitar sebentar. Karena apa? Di sini gue takut. Ada satu hal lagi yang gue takutin di Gunung Cikurai yaitu si polisinya. Si tukang patrolinya Bagas. Bagas ini adalah babi ganas yang menguasai Cikurai. Gunung Cikurai itu terkenal sekali dengan babi ganasnya. Atau sering kita panggil bagas. Dan gue takut. Karena apa? Bagas ini sangat berbahaya. Apalagi di malam hari dengan kegiatan nocturnalnya. Mungkin suatu saat kita bisa diserang. Tapi pas gue ngarahin senter agak ke atas pepohonan dengan kabut yang tebalin tadi persis di deretan pohon-pohon itu di atas itu gue ngeliat ada sosok putih bergelantungan. Mungkin tadi miskin. Bisa jadi. Jadi karena kabut ini lumayan tebal itu yang gue liat sosok bergaun putih muka memang tidak jelas terlihat. Tapi itu jelas rambutnya panjang. Sosok putih di atas pohon rambut panjang. Siapa lagi kalau bukan dia? Disitu gue langsung cepat-cepat. Gue udah gak enak banget. Gue buru-buru ajak si Arief ajak Rizky ayo lanjut 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 buru-buru kita tinggalkan pos ini. Dan disitu temen gue cuman apa ya mungkin aneh gitu. Kenapa? Kenapa dengan Reza? Kenapa dengan Reza? Dan balik lagi karena kami bertiga dan kami saling percaya gas pol langsung tancap gas kita lanjutkan dari pos 6 ke pos 7. Track perjalanan pos 6 ke pos 7 ini memang track paling terjalan. Dan waktu itu awalnya kita mulai ngerasa gak sanggup untuk menurusin perjalanan ini. Kenapa kita udah lelah banget? Betul-betul ngerasa gak sanggup. Dan satu hal yang membuat kami paling putus asa. Waktu itu gue sama Arief tiba-tiba ngedenger suara apa ya teriakan. Suara teriakannya ini agak aneh tapi seperti seperti suara monyet teriak seperti suara wanita yang sedang teriak dan seperti suara gagak yang sedang merintih. jadi seperti aku sendiri gak tahu ini. Waktu itu aku melihat Arief dan Arief langsung melihat itu juga. Aku coba tenang tapi tidak dengan Arief. Tiba-tiba waktu itu Arief nanya Jak lo denger gak? Dengar apa? Ada yang teriak? di sini gue cuman pengen temen-temenku tetap tenang. Sampai akhirnya bilang iya gue denger udah suara burung itu padahal aku tahu suara itu bukan suara burung. Nah si Arief ini mulai apa ya mulai mulai mengamati lagi dan suara itu kedengeran lagi teriak seperti itu lagi sampai akhirnya Arief mulai melihat ke arah semak-semak dia melihat ke arah semak-semak tegor lagi sama si Arief gue bukan Rief bukan suara burung itu dan situ gue coba lagi kembalikan psikologis teman-teman gue udah anggap aja suara burung gak usah mikir yang macem-macem lah tapi ternyata si Arief gak segampang itu di kita yakinkan dengan suara burung lagi dia melihat lagi dia mulai mengamati lagi sampai satu ketika bisa dia lagi mengamati ini tadi mengamati semua-semak itu udah dia kaget disitu Arief melihat apa yang pernah kamu lihat Arief melihat sepasang mata merah yang menyala yang seperti tadi gue lihat seperti Prisky lihat yang membuat badan gue jadi terasa kram buat badan gue kerasa berat yang buat pundaknya Prisky ngerasa panas waktu itu gue Prisky Arief ngerasa perjalanan dari pos 6 sampai pos 7 ini bener-bener ngerasa lama sampai kita dalam hati itu kok gak nyampe nyampe ya kok gak nyampe nyampe ya ya mungkin ini karena kami udah capek tapi kalau aku pribadi ngomong ini bukan cuma karena capek tapi ini karena memang kami sedang menjalani atau kami sedang mengalami gangguan-gangguan yang di luar batas logika di luar batas nalar para pendaki dan mungkin ini sering terjadi kepada pendaki-pendaki lain terus bertanya dalam hati kok gak nyampe-nyampe kok gak nyampe-nyampe wah capek parah nih gua wah teman-teman gua udah mulai buyar sampai akhirnya kita 6.7 itu sekitar jam 9 lewat seprapet nah 9 lewat seprapet 9 lewat dan situ kami lega kami lega dan kita pun beristirahat sejenak dan kita sempatin sempat di situ kami betul-betul lelah kami gunakan waktu kami untuk mengembalikan stamina lagi setelah beristirahat setelah beristirahat sejenak perjalanan pun kami lanjutkan kembali dengan perjalanan yang santai karena waktu itu kami berpikir puncak sudah dekat jadi kita gak terlalu buru-buru jadi sekitar jam 10 malam kita udah masuk ke area camp area camp sebelum puncak kita udah nyampe disana tapi disini lucu disitu kami malah dicegat oleh kurang lebih 6 ekor bagas yang kami takutkan ternyata terwujud 6 ekor bagas itu menghadang kami dan gue pun ngajak si Prisky dan Arif untuk cepat-cepat naik pohon karena inilah salah satu atau mungkin satu-satunya cara untuk kami menghindar dari bagas ini tadi kami naik pohon ini sekitar 15 menitan kita nunggu konyol di atas pohon ini gak ngapa-ngapain ya kita cuman ngamatin aja kita ngamatin mau sampai kapan sih si bagas ini ada disana karena kalau kami turun kami hadapi mungkin kami mati konyol malam ini jadi di atas pohon itu kita udah gak jelas sama sekali ini mau gak tau ngapain dan badan kami itu udah gemeter gemeter kenapa ya namanya di gunung dingin di atas pohon dengan tiupan angin dan kami masih tetap memantau kami tunggu betul sampai si bagas ini pergi Alhamdulillah 15 menit si bagas ini pergi kami turun dan disitu gua Prisky Arif melanjutkan perjalanan dengan berlari karena apa kami sebisa mungkin ingin menghindar ingin menjauh dari koloni-koloni si bagas ini tadi atau babi cikurai kami berlari menuju puncak dengan keadaan yang udah buyar udah berantakan kami udah gak tau apa-apa dan kepanikan-kepanikan itu udah mulai hadir dalam diri kami yang memang dari awal dari pos 2 itu kita sudah mulai panik tapi disini lebih tingkat kepanikannya jauh lebih ekstrim dari sebelum-sebelumnya sekitar jam setengah setengah sebelas malam Alhamdulillah kita sampai di puncak sampai di puncak kami langsung diri tenda mulai berbagi tugas ada yang bikin kopi ada yang memasak menyiapkan makanan situ istirahat kita sempetin ngopi dan akhirnya di saat kami ingin beristirahat tidur baru aja mau tidur eh kok ya malah dateng lagi waktu itu ada kurang lebih 3 ekor bagas mendatangi tenda kami mendus mendus jadi saat itu juga seketika gua Prisky dan Ari bangun gak jadi tidur gak jadi istirahat kenapa ya kami ngerasa gak tenang kejadian itu berlangsung mulai dari jam 2 malam sampai jam 3 malam sampai alhamdulillah akhirnya bagas ini tadi pergi dengan sendirinya dan disitu kami sempatkan istirahat walau hanya 2 jam kenapa kami ingin mengejar sunrise di puncak setelah kami melihat sunrise kami summit melihat sunrise dan hari mulai terang gua pun nanya ke Harith dan ke Prisky bertanya tentang gangguan-gangguan yang gua alamin selama pendakian jam 2 malam kenapa gua betul-betul ngerasa gak nyaman disini banyak rasa penasaran apakah ini cuman gua sendiri yang ngalamin dan itu selama perjalanan gua pendam dan teman-teman gua juga gak cerita kecuali si Arif yang bertanya tentang teriakan-teriakan itu tadi ternyata teman-teman gua juga ngalamin hal yang sama seperti gua alamin dengan kisahnya mereka dengan penampakannya mereka dengan pendengaran-pendengaran mereka dan sampai dengan yang dirasakan oleh badan mereka dan disitu juga gua tahu kalau ternyata si Prisky yang pundaknya panas si Arif yang melihat sosok-sosok sekelobatan mendengar suara-suara aneh di saat itulah tapi karena itu kita masih di puncak waktu itu kami tidak bercerita secara depan dan cerita itu baru kami jabarkan baru kami jelaskan kami saling berbagi kami saling share di saat kami sudah di rumah dengan cerita-cerita mereka itulah dengan pengalaman gua sampai akhirnya gua bisa menuliskan cerita ini gua bisa membagikan cerita ini ke teman-teman Alhamdulillah kami berangkat walaupun banyak gangguan tapi kami selamat sampai samit dan kami pulang kami pun selamat sampai di rumah itulah pengalamannya gua alamin bersama dua sahabat gua Prisky dan Arif dan itu masih sangat-sangat hangat dalam ingatan gua mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan sebuah pelajaran kepada teman-teman kepada para pendaki kepada para pendiat alam pesan gua buat sahabat-sahabat yang pengen daki gunung cikurai dengan trek malam jangan coba-coba deh kalian daki malam jumat karena apa selain atmosfernya yang berbeda jumlah pendaki yang minim dan mungkin hanya kalian yang bakal ada di jalur pada saat malam itu dan jika ada terjadi apa-apa bahwa Allah yang bisa menyelamatkan kalian sebelumnya dan sesudahnya terima kasih kepada Reza kepada Arif dan kepada Prisky yang telah mengalami kejadian ini ketika mendaki di cikurai dan terima kasih juga kepada narator yang telah menceritakan cerita ini dari perjalanan ini dan seperti biasa di saksi misteri kita akan selalu ada review untuk pesatu pesan atau edukasi atau sisi positif kepada kita semua nah mungkin dari narator bisa memberikan apa benang merahnya atau mungkin yang bisa diambil dari kisah ini ya terima kasih setelah saya baca cerita ini kisah pengalaman dari Mas Reza Mas Prisky dan Mas Arif ini tadi ada beberapa hal yang ingin saya ulas yang pertama tolong biasakan dalam melakukan sebuah perjalanan itu berkomitmen dan disiplin kepada manajemen perjalanannya seperti dia bilang ingin berangkat pagi tapi ternyata siang kenapa ini akan merubah dari timeline waktu perjalanannya akan berubah yang seharusnya dia bisa sampai sebelum petang karena ada kendala karena molor akhirnya dia harus melakukan trek malam lalu jika memang terjadi ada kendala kendala harus betul-betul kalian pikirkan apakah ini akan terus dilanjutkan apakah ini akan dipending dan jika ternyata di lapangannya kalian memang harus menghadapi kendala kendala itu karena kalian adalah tim tolong diskusikan apakah perjalanan ini akan dipending apakah perjalanan ini akan diteruskan dan tolong ambillah keputusan yang bijaksana karena yang kita pikirkan adalah kemungkinan terburuk dari sebuah keputusan kita ini tadi dan resiko-resikonya itu akan dialami oleh satu tim dan Alhamdulillah Reza dan tim melewati ini dengan keselamatan mungkin dari saya cukup itu saja tentunya saya serahkan kalau menurut saya berdasarkan dari kisah yang dikeritakan oleh Mas Reza Mas Arief dan Mas Reski Alami mungkin saya akan sedikit menambahkan salah satu trik untuk mengantisipasi babi ganas mungkin apabila kita terserang atau diserang oleh babi kita tidak bisa berlindung di atas pohon ya mungkin kita bisa berlari dengan zigzag kenapa zigzag karena biasanya babi itu dia tidak bisa manuver manuvernya kurang bagus dibandingkan dengan kita karena biasanya kaki depannya lebih pendek daripada kaki belakang sehingga dia tidak bisa manuver zigzag itu apabila terpaksa tapi seandainya kita bisa naik atas pohon itu lebih baik dan nunggu suasana kondusif dan yang terpenting untuk makanan makanan kalau bisa benar-benar di packing yang rapi bahkan sampah pun harus di packing yang rapi agar babi tersebut tidak bisa mengacak-acak baik di tenda di tas keru kita atau di tempat sampah yang berada di lingkungan tenda kita nah teman-teman demikianlah kisah petualangan misteri yang telah diceritakan oleh kami apabila teman-teman memiliki kisah petualangan misteri yang lainnya bisa dikirimkan kepada kami yang ada linknya di dalam kolom deskripsi tapi ingat cerita yang Anda kirimkan ke kami akan kita bawakan dengan versi saksi misteri channel Rekam Media nah teman-teman terus dukung channel Rekam Media playlist saksi misteri agar kalian tetap terhubung bersama kami ingat pelajaran utama kami adalah pengalaman dari seorang guru yang bernama kenyataan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam takasat mata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati